Pada Kamis, Parlemen Israel Knesset mengesahkan undang-undang yang memungkinkan penahanan anak-anak Palestina yang berusia di bawah 14 tahun. RUU ini disetujui melalui pemungkutan suara pada sidang kedua dan ketiga dengan hasil 55 berbanding 33, menjadikannya undang-undang yang efektif. Undang-undang tersebut yang berlaku sementara selama 5 tahun memberikan wawonan kepada pengadilan. Untuk memerintahkan penahanan anak-anak di bawah usia 14 tahun, difasilitas tertutup jika mereka terbukti terlibat dalam pembunuhan Yang berhubungan dengan terorisme atau kegiatan teroris, setelah mencapai usia 14 tahun, anak-anak Palestina tersebut akan tetap menjalani hukuman di penjara. Selain itu, undang-undang ini memungkinkan masa penahanan tersebut untuk diperpanjang hingga 2 tahun lagi. Dengan persetujuan dari Menteri Kehakiman Israel, Menteri Keseteraan, serta Komitari Konstitusi Knesset. Undang-undang ini juga memuat ketentuan yang memungkinkan pengadilan untuk memenjarakan anak-anak Palestina di penjara. Bukan di fasilitas semaja, hingga 10 hari jika mereka dianggap berbahaya atau menimbulkan ancaman. Pengadilan juga memiliki keundangan untuk memperpanjang masa penahanan tersebut jika diperlukan. Saat ini, lebih dari 270 anak Palestina dilaporkan ditahan di Israel, meskipun ada resolusi PBB dan perjanjian internasional yang melarang penahanan anak-anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!